Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C dengan judut ACB-nya 45 derajat. Jika jarak CB-nya 20 meter dan di sini CA-nya 40 akar 2 meter, panjang terowongannya adalah pertanyaannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan gambarkan dulu kira-kira seperti ini ya adalah maksud dari pertanyaan kita. Seperti ini, di mana di sini adalah C-nya ya, ini adalah A, B-nya, di mana ini adalah 45 derajat, di sini, ini 45 derajat ya. Lalu CB-nya adalah 20 meter, CA-nya 40 akar 2 meter ya, panjang terowongannya, A, B-nya adalah pertanyaannya. Dua sisi, satu sudut. Ini kita tuliskan sebagai huruf kecilnya ya, berada di seberang huruf besarnya. Ini seperti ini. Lalu sekarang kita akan gunakan sama-sama rumus aturan kos, seperti ini. Kira-kira seperti ini ya rumusnya, di mana adalah karena kita mau cari C kecil atau A, B kuadrat, kita bisa gunakan rumus ini ya. Persis rumusnya seperti ini, kita lihat pada gambar kita ya. Maka dari itu untuk A, B kuadratnya akan menjadi adalah A, C dikuadratkan, akan ditambahkan dengan B, C dikuadratkan, dikurangi 2 A, C dikalikan B, C dikalikan juga dengan kos C ya, seperti ini. Maka dari itu untuk A, B yang kita kuadratkan akan menjadi A, C, A, C-nya 40 akar 2 dikuadratkan, ditambahkan dengan 20 dikuadratkan, dikurangi 2 kali 40 akar 2, dikalikan di sini 20, dikalikan dengan kos dari 45 derajat. Maka dari itu untuk A, B dikuadratkan, akan menjadi adalah, di sini 1600 kali 2 ya, 3200, kita jumlakan dengan 400, akan dikurangi dengan 2, dikalikan 40 akar 2, dikalikan 20, dikalikan adalah akar 2 per 2, seperti ini. Maka dari ini sekarang kita hitung ya, ini kita sederhanakan. Maka dari itu untuk bentuk dari A, B yang kita kuadratkan menjadi 3600, dikurangi dengan ini ya, nilai dari 40 kali 20 adalah 800 kali 2 ya, 1600. Maka dari itu untuk bentuk dari A, B yang kita kuadratkan menjadi adalah 2000, di mana untuk A, B-nya akan menjadi adalah plus minus akar 2000, di mana yang pertama A, B-nya akan menjadi adalah, di sini bentuk dari 20 akar 5, sementara itu untuk A, B yang kedua adalah minus 20 akar 5, di mana untuk yang ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena panjang tidak mungkin minus ya, maka yang paling mungkin adalah 20 akar 5, satuannya meter di sini. Maka dari itu sekarang kita jawab pada opsi jawab pertama atau A. Terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya.